Pemerintah kota Surabaya mendapat bantuan dari program CSR Bank Jatim. Bantuan tersebut berupa dua unit alat perekaman KTP elektronik jemput bola, Dinas Kependudukan dan Pencatatan SIPI Surabaya, pengadaan sarana dan prasarana penunjang layanan administrasi kependudukan secara mobile, beserta dengan kendaraan pendukungnya, serta 204 unit sarana dan prasarana penunjang produksi UMKM. Pemerintah kota Surabaya mendapat bantuan dari program CSR Bank Jatim. Bantuan tersebut berupa dua unit alat perekaman KTP elektronik jemput bola, Dinas Kependudukan dan Pencatatan SIPI Surabaya, pengadaan sarana dan prasarana penunjang layanan administrasi kependudukan secara mobile, beserta kendaraan pendukungnya, serta 204 unit sarana dan prasarana penunjang produksi UMKM. Dilansir dari Warta Sidoarjo, bahwa dengan adanya bantuan berupa sarana dan prasarana pelayanan kependudukan secara mobile ini, diharapkan mampu membantu pemerintah kota Surabaya dalam melakukan percepatan dalam melayani masyarakat kota Surabaya dan sekitarnya untuk melakukan perekaman KTP elektronik. Sedangkan sarana-prasarana yang diperuntukkan bagi UMKM dapat membantu meningkatkan produksi UMKM, khususnya di kota Surabaya. Dengan adanya peningkatan produksi UMKM ini, diharapkan mampu menjadi stimulus dalam meningkatkan perekonomian di Jawa Timur. Sementara itu, Tony Prasetyo selaku Direktur TI dan Operasi Bank Jatim mengatakan, melalui bantuan ini diharapkan bisa meningkatkan tarif hidup UMKM Surabaya. Dari Surabaya, Jawa Timur, Tim Liputan Madu TV, mewartakan.